Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan hari ini diserahkan langsung bantuan-bantuan yang bersifat uang tunai dan juga ada bantuan-bantuan alat dan debit-dibit, kentang dan juga produk-produk pertanian yang bisa dihasilkan dari Kabupaten Kerinci. Dan beliau men-support sekali untuk Kabupaten Kerinci bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya, produktivitas perkembunan, terutama sektor kulit manis dan kopi. Sehingga masyarakat Kerinci bisa mandiri, bisa menikmati hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Kerinci. Ya, kita tahu bahwa daerah Kayu Aro ini merupakan perkembunan teh terbesar dan menjadi peninggalan zaman Belanda. Tapi sekarang kita tahu bahwa persaingan teh di tingkat dunia juga mengalami berjolak tentu banyak lahan-lahan yang sekarang kita diversifikasi. Tidak hanya untuk teh, tapi ada kopi, kemudian ada untuk bawang. Kemudian ini bisa membangkitkan, apa nama, stimulasi keserakan untuk bisa berpartisipasi lebih banyak dalam bidang pertanian. Saya kira tidak ada masalah.